Halo semua, perkenalkan nama saya Bianca Gabriela Elisabeth Robot dengan NIM 24104212011 Di sini saya akan mempresentasikan tentang desa wisata Sade yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat Desa Sade adalah salah satu dusun di desa Rembitan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu desa adat suku Sasak terletak persis di samping Jalan Raya Praia Kuta, jaraknya 30 km dari kota Mataram Desa wisata Sade memiliki luas sebesar 5,5 hektare Desa Sade juga menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Lombok yang menarik wisatawan untuk belajar tentang budaya dan cara hidup masyarakat Sasak karakter khusus desa wisata Sade, Lombok Yang pertama ada kehidupan tradisional Masyarakat Sade masih hidup dengan cara tradisional bergantung pada pertanian dan kerajinan tangan Penduduknya sangat ramah dan terbuka untuk berbagi pengetahuan mengenai budaya mereka kepada para pengunjung Yang kedua ada kerajinan tenun seperti yang ada pada gambar di samping Salah satu daya tarik utama di desa ini adalah kerajinan tenun ikat Yang menjadi identitas budaya masyarakat Sasak Pengunjung dapat melihat proses pembuatan tenun secara langsung dan membeli hasil kerajinan tersebut sebagai oleh-oleh Yang ketiga ada budaya dan tradisi Sasak Desa Sade adalah salah satu desa yang mewakili budaya suku Sasak yang merupakan suku asli Lombok Penduduk desa masih memegang teguh adat dan tradisi mereka Termasuk dari cara berpakaian, bahasa, dan juga sistem sosial mereka Dan yang keempat ada arsitektur tradisional Sasak Rumah-rumah di desa Sade memiliki ciri khas yaitu rumah dengan atap berbentuk limas yang terbuat dari daun rumbia serta lantai yang terbuat dari tanah liat dicampur dengan air dan daun Menciptakan rumah yang sangat sejuk dan juga kuat Pengelolaan desa Pengelolaan desa wisata Sade, Lombok dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat lokal dan juga pemerintah Masyarakat setempat terlibat aktif dalam pengelolaan mulai dari menyediakan homestay, mengelola kerajinan tenun, hingga menjadi pemandu wisata Desa ini juga menerapkan konsep pariwisata berbasis komunitas di mana penduduk lokal mendapatkan manfaat langsung dari sektor wisata Pemerintah daerah sangat mendukung pengembangan infrastruktur dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pelayanan wisata seperti keramahan dan pengelolaan penginapan Dengan pengelolaan yang melibatkan masyarakat Desa Sade berhasil mempertahankan nilai-nilai juga sekaligus tradisionalnya yaitu dengan memberikan manfaat ekonomi serta melestarikan budaya sasak Kemudian ada akses Akses menuju lokasi itu ada transportasi darat Yang pertama itu ada taksi Untuk taksi sendiri dia tersedia dari bandaranya langsung Kalian bisa langsung menuju ke loket taksi Untuk mendapatkan layanan jarak dan waktu sekitar 30 km dan perjalanan memakan waktu 45 menit Biaya perkiraan itu dari Rp200.000 hingga Rp300.000 Yang kedua ada mobil sewa Wisatawan bisa menyewa mobil di Bandara Internasional Lombok melalui perusahaan penyewaan mobil yang ada di bandara baik dengan sopir atau tanpa sopir Jarak dan waktu tempuh sekitar 30 km dengan waktu tempuh 45 menit Biaya tarif sewa mobil sekitar Rp350.000 hingga Rp600.000 Tergantung pakai sopir atau tidak Tiga ada minibus Wisatawan bisa menaiki minibus yang menuju ke Kota Lombok terlebih dahulu lalu melanjutkan perjalanan ke desa wisata Sade menggunakan taksi atau ojek Jarak dan waktu tempuh dari bandara ke Kota Lombok sekitar 30 menit Kemudian melanjutkan perjalanan sekitar 15-20 menit ke desa Sade dan harga bus menuju Kota biasanya lebih murah sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 Amenitis Yang pertama ada homestay Beberapa rumah penduduk disewakan sebagai tempat menginap dengan fasilitas sederhana sehingga pengunjung dapat merasakan kehidupan masyarakat lokal Yang kedua ada restoran dan warung Beberapa warung menyediakan makanan tradisional Sasak seperti ayam taliwang, plasing kangkung, dan nasi remas Yang ketiga ada toilet dan fasilitas kesehatan Berikut sesuai pada gambar yang ada di samping Yang pertama ada rumah penduduk yang disewakan Dan yang kedua ada dapur Sasak kuliner rumah makan Atraksi Yang pertama ada arsitektur rumah tradisional Pengunjung dapat melihat dan belajar tentang rumah adat Sasak yang unik dengan atap daun rumdia dan lantai tanah lia Yang kedua kerajinan tenun Melihat langsung pembuatan kain tenun ikat Sasak yang merupakan warisan budaya masyarakat desa Yang ketiga pertunjukan budaya Di beberapa waktu tertentu pengunjung bisa menyaksikan tarian atau musik tradisional Sasak Ancillary atau fasilitas pendukung Yang pertama ada pemandu wisata Seperti pada gambar di samping Pemandu wisata desa-wisata Sade adalah masyarakat lokal Biasanya mereka membantu memberikan informasi tentang sejarah dan budaya desa Yang kedua ada toko souvenir Toko yang menjual produk lokal seperti tenun ikat Kerajinan tangan dan makanan khas Sasak Lalu yang ketiga ada program edukasi Desa ini sering mengadakan program edukasi Seperti pada gambar di samping Mereka melibatkan pengunjung dalam kegiatan tradisional Seperti membuat tenun atau mencoba aktivitas pertanian Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih